ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding Nabi-Nabi yang lain itu Nabi Ibrahim diem karena beliau tidak punya tradisi protes semua Nabi diem karena Allah memerintahkan pasti sudah bagus lah sudah diukur kekuatan hambanya tapi ketika Nabi Musa beliau orang pertama komplain dapat apa kamu ya Muhammad dapat 50 sholat apa komentar Nabi Musa umat saya lebih gagah-gagah lebih keren-keren pernah saya uji itu tidak ada yang mampu apalagi umat kamu maka kamu mintalah keringanan kamu harus minta keringanan kemudian Nabi minta keringanan sama Allah dipotong hanya 5 5 masih 45 dipotong lagi 5 masih 40 sampai 9 kali pemotongan akhirnya jadi 5 sholat itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu karena Allah itu suka kalau dimintain mestinya kan dipotong 5 minta lagi sungkan dipotong lagi 5 minta lagi sungkan tapi ternyata berkali-kali bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang ya Muhammad minta lagi keringanan jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat kalau 5 masih minta nah sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril ya Jibril bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa hiddah hiddah itu sering komplain jawabannya Malaika Jibril ya roh hiddah Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang ya karena bawaan beliau begitu ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut yang samah Allah Allah halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka yang sungka komplain tapi demi hak bukan demi konflik saya ulang lagi demi hak bukan demi konflik juga Allah suka itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5 itu barokanya komplainnya Nabi Musa karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat ternyata umat beliau tidak kuat barokanya tidak kuat itu dipakai tolak ukur apalagi umatmu ya Muhammad kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk karena yang merintahkan itu senior meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu sayidul awalin wal akhirin tapi secara lahir secara juzmani beliau lahir paling belakang dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir jadi secara hukum adab beliau harus sopan tentu sopan itu jadi panutan kita meskipun kita tahu hakikat beliau adalah sayidul awalin wal akhirin secara hakikat nanti kita bicara lebih jauh tentang juzmani dan ruhani nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokanya kompleknya ada pemusaha selamat menikmati